Bajet 7 jutaan buat lebaran bisa dapet laptop apa? Oke, mari kita bahas. Laptop 7 jutaan terbaik buat lebaran yang pertama adalah Asus Vivobook Go 14 E1404FA. Aku yakin Vivobook Go ini tetap bisa menjadi pilihan paling populer di tahun ini. Kenapa bang? Alasannya simpel, karena Asus mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Sehingga kelebihan dari laptopnya, salah satunya si Vivobook Go, akan disukai oleh mayoritas masyarakat. Sebut saja desain. Harga boleh 7 juta, tapi desainnya kelas 10 juta. Terus bobotnya juga ringan di 1,38 kg dengan tebal 1,7 cm. Ini contohnya, Asus tahu banget ya, salah satu target besar ya, target marketnya dia adalah mahasiswa. Jadi dia menghadirkan laptop dengan desain yang oke, gen Z, kekinian, dan juga secara bobot enak gitu. Buat dibawa ke kampus, ke tongkrongan, ke pantai, ya ngapain juga ya. Tapi kan mahasiswa kerja juga ya di pantai. Dan kemanapun lah intinya. Spek laptopnya juga nggak kaleng-kaleng. Ryzen 5 7520U dengan Radeon grafis, RAM di 8GB LPDDR5 on board, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Otomatis, kebutuhan kuliah jadi terpenuhi. Mulai dari cari referensi di Google, curhat sama chat GPT, sampai bikin presentasi hamin 1 jam di Canva. Baterainya juga nggak akan bikin kamu dikit-dikit panik cari colokan ya, karena 42Wh-nya udah bisa bertahan hingga 7-8 jam pemakaian. Soal layar, VipoBook Go hadir dengan layar 14-inch Full HD berpanel TN. Well, sayang banget ya, layarnya cuma TN, padahal harganya 7 juta. Dan bahkan di bawahnya tuh ada VipoBook A1404ZA yang layarnya IPS 100% sRGB lagi. Ah, gimana sih Asus? Ya, yang penting port-nya lengkap ya, dan udah anti-dongle. Ya, itu aja. Laptop 7 jutaan terbaik untuk lebaran selanjutnya adalah Advan Work Plus. Ini dia, laptop sejuta umat pilihan rakyat Indonesia. Soalnya Advan dengan seri Work Plus mampu mengambil hati para masyarakat, karena spek-nya bagus, boot quality juga oke, dan garansinya juga ya cukup oke ya. Soalnya Advan dengan seri Work Plus-nya mampu mengubah citra brand lokal di mata konsumen Indonesia. Spek yang ditawarkan sangat menarik, boot quality-nya juga bagus, dan garansinya juga cukup oke. Contohnya si Work Plus ini, dengan budget 7 jutaan, kita udah bisa dapetin spek yang menang banyak. AMD Ryzen 5 6600H dengan Radeon grafis, RAM di 16GB, LPDDR5 6400MHz, dan juga SSD 512GB M.2 NVMe. Well, ini sebenarnya CPU yang paling kencang di list kali ini ya. Ditambah speed RAM-nya yang gila cuy. Ini 6400MHz, itu buat konteks aja ya. Laptop lainnya yang di harga yang sama rata-rata masih 3200MHz. Sedangkan ini 2x-nya ya. 2x lebih cepat cuy. Hasilnya, buat kebutuhan sehari-hari pasti udah lancar. Bahkan buat main game dan editing profesional pun secara performa ya, ini juga udah bisa. Ngedit Premiere Pro Full HD 60fps bisa, kemudian main Genshin bisa di grafik medium, Valorant juga bisa rata kanan. Semuanya bisa. Advan Work Plus membuat layar 14-inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Udah bagus buat entertainment, tapi belum oke buat editing profesional. Makanya tadi aku sebut ya, performa. Karena memang secara performa udah bagus, tapi layarnya ya masih belum ya. Soalnya belum 100% sRGB. Nah, kalau baterainya sendiri udah awet. 58Wh bisa bertahan hingga 10 jam. Ya, bisa lah. Marathon 9 episode terakot. Aspek ergonomisnya juga surprisingly bagus, dengan berat di 1,3 kg, dengan tebal di 1,79 cm. Portnya juga lengkap, bahkan sudah ada SD card reader-nya. Mantap! Laptop 7 jutaan terbaik buat lebaran yang ketiga adalah MSI Modern 14 C12MO. Buat yang udah nonton video rekomendasi laptop 6 jutaan kemarin, pasti ada yang bertanya. Bang, kok C12MO lagi bang? Ini laptop yang sama kah? Ya, serinya sama. Cuman speknya beda. Tapi kita milih ini lagi karena memang kualitasnya bagus. Kalau di 6 jutaan kita dapat Intel i3 Gen 12. Di 7 jutaan kita bisa dapat Intel i5 Gen 12. Tepatnya i5-1235U dengan Intel Iris Xe grafis RAM 8GB DDR4 3200MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi yang aman banget buat segala kebutuhan, mulai dari siswa, mahasiswa, sampai pekerja kantora. Oh ya, mahasiswa kan biasanya sering nongkrong di kafe atau di kampus ya. Karena itu pastinya aspek ergonomis dan juga desain adalah dua hal yang penting. Nah, Modern 14 bisa jadi opsi yang menarik. Karena desainnya terlihat elegan, bobotnya ringan di 1,4 kg dan tebal di 1,9 cm. Baterainya sebenarnya nggak gede-gede amat di 39,3 Wh, tapi ya untungnya masih bisa bertahan kok hingga 7 jam pemakaian. Ya, bisalah bertahan untuk 3 kelas offline di kampus. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekini ya. Eh, bentar-bentar, lupa. Layarnya ya. Ini layarnya udah bagus, 14 inch IPS Full HD. Oke, lanjut. Laptop 7 jutaan terbaik buat lebaran selanjutnya adalah Asus VivoBook 14 A1404FA. Nah, kita punya VivoBook lagi nih. Dan kali ini adalah VivoBook 14. Ini adalah laptop alternatif dari Asus VivoBook Go di nomor 1 tadi. Teruntuk buat kamu yang anti banget sama layar PN. Karena si VivoBook yang ini, makanya udah IPS. Rasanya, laptop ini udah pake layar 14 inch IPS Full HD. Jadi, kualitas warna akan lebih bagus dibandingkan VivoBook Go di nomor 1 tadi. Cuman ya, jarohannya masih i3 ya. Tapi meski begitu, ini i3 Gen 13 yang salah satu yang terbaru. Tepatnya, i3-1315U dengan UHD grafis. Ramnya sama ya, 8GB DDR4-3200MHz. Tapi, sayangnya SSD-nya cuma 256GB M.2 NVMe. Ya, memang banyak kompromi sih. Jadi, sesuaikan aja dengan kebutuhanmu. Kalau menurut aku sih, ini salah satu laptop yang mungkin lebih cocok sama mahasiswi. Cewek-cewek yang nggak terlalu suka atau bahkan nggak pernah main game. Jadi, secara storage masih aman. Kan biasanya game tuh yang storage-nya terlalu gede ya untuk makan storage. Dan juga secara layar ya, paling lebih sering nonton drakor ya kalau cewek. Jadi, layar lebih penting. Ya, bisa jadi pilihan ya buat mahasiswi. Untuk ergonomis, VivoBook 14 tergolong ringan di 1,4kg dan tebal 1,8cm. Terus, baterainya juga nongkrong awal. 42Wh yang bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian. Port-nya juga udah lengkap dan kekinian. Laptop 7 jutaan terbaik buat lebaran 2024 yang terakhir adalah HP 14S DQ4016TU. Laptop ini sebenarnya udah old school alias keluaran dari tahun lalu. Cuman, karena harganya turun, speknya jadi terlihat menarik untuk kelas 7 jutaan. Intel Core i5-1155G7 dengan Intel Iris Xe, RAM 8GB DDR4-3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Well, memang masih gen 11, cuman kalau kita ngeliat speknya dan performa, ini udah bisa setara dengan Core i3 gen 12. Gampangnya, buat kebutuhan kuliah ataupun kerja, i5-1155G7 tetaplah mumpuni. Apalagi grafisnya udah Iris Xe. Beuh, ngedit video Full HD di Premiere Pro mah, bukan masalah. Main game kayak Valorant, Genshin, atau GTA V tentunya udah lancar juga di laptop ini. Tentunya, jangan lupa ya, settingannya jangan rata kanan juga, ntar. Buat para tongkrongers, HP 14 ini tetap bisa menjadi pilihan yang oke punya. Bobotnya ringan di 1,3kg, tebal di 1,79cm, dan baterai 41Wh. Bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian. Seperti biasa, ini adalah kombinasi yang bakal disukai oleh para tongkrongers ya. Dan ya, kayaknya gue selalu nyebut ini di setiap video. Intinya, ini bagus ya, nggak usah bawa colokan, baterainya awet, dan desainnya juga oke. Ya, memang bagus kok, bukan berarti males bikin scriptnya. Memang bagus, memang bagus. By the way, layarnya juga bagus ya, 14 inch IPS Full HD. Dijamin udah nyaman lah buat nonton film, ngedrakor, ataupun nonton YouTube. Portnya juga udah lengkap, dan nggak usah beli dongle ya. Kayak ini sih, naik. Yo guys, itu dia 5 laptop 7 jutaan yang bisa kamu beli untuk lebaran 2024. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu cek di deskripsi. Di sana juga udah ada pembelian dari Official Store. Dan kalau mau cari rekomendasi lainnya, juga udah kita cantumin ya. Di laptop 6 jutaan, 5 atau 4 jutaan. Kalau kamu pengen dapet, atau ngasih saran, atau ya berdiskusi, silahkan cek di kolom komentar. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Laptop 8 jutaan. Ciao!